Jelang pergantian tahun 2021, BNN Provinsi Kepulombaga Belitung mengamankan 6 orang tersangka pengedar dan kurir beserta ribuan pil ekstasi dan 2 kg sabu. 3 orang diantaranya wanita muda yang rencananya akan mengedarkan barang haram tersebut untuk pesta di malam pergantian tahun. Tim peberantas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggeledah kamar salah satu tamu hotel di Pangkal Pinang. Petugas yang curiga dengan isi sebuah tas di dalam kamar, menyuruh pemilik tas membongkarnya sendiri. Benar saja, benda mencurigakan yang dibugus kantong hitam bersama sebuah kotak ternyata berisi narkoba jenis pil ekstasi berjumlah 1.156 butir dan sabu seberat 209 gram yang ditaksir bernilai 1 miliar rupiah. Terlama petugas juga mengamankan 2 orang wanita jaringan pengedar narkoba antar provinsi. Keduanya diamankan ketika hendak mengambil barang haram untuk diedarkan. Di tempat lain, petugas BNN mengamankan pengedar sabu jaringan lainnya. Kali ini 1,7 kilogram sabu berhasil diamankan dari dua tersangka. Tersangka ini diamankan di sebuah komplek di perumahan di kawasan Tuatunu, Pangkal Pinang. Sebelum menangkap dua orang ini, petugas lebih dulu mengamankan seorang wanita di Desa Kacit Timur, Kabupaten Bangka, dengan barang bukti 102,26 gram sabu. Usai diamankan, enam orang tersangka dibawa ke BNN Bangka Blitung guna proses lebih lanjut. Ektasi ini kan ada tiga TKP ya, yang satu yang jenis Ektasi ini beda peranannya, namun barang ini dari luar ya, dari luar Indonesia melalui Rio, dari Rio ke Bangka Blitung, langsung dibawa oleh kurir dari Rio. Barang haram ini disiapkan untuk diedarkan di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya jelang perayaan malam pergantian tahun. Sabu dan ekstasi kemudian dimusnahkan, dengan cara diblender hingga hancur, lalu dibuang ke Sepiteng. Sementara itu, para tersangka dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, AI News, melaporkan.